MPL Indonesia Season 8 usai sudah, banyak match sebat di playoff yang akhirnya dihadapi masing-masing tim untuk merebutkan gelar juara. Lalu, seperti apa keseruan dari mulai playoff hingga grand final MPL Indonesia Season 8? Ini recap-nya. Pertandingan pembuka playoff MPL Indonesia musim 8 dimulai dengan pertemuan antara Alter Ego Esports melawan Biketron Alpha. Taunting Derby kali ini menjadi penentuan nasib kedua tim yang berusaha untuk meraih upper bracket. Biketron Alpha dapat memenangkan game pertama dengan permainan cepatnya. Alter Ego Esports yang berusaha meraih momentum akhirnya mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dengan kekuatan mereka, Udil dan kawan-kawan akhirnya sukses mengalahkan Biketron Alpha dengan skor 3-1. Dua White Minions sudah berlegang leher di depan sana batal apakah dia masih bisa bertahan di ejector kera belakang dan kali ini Biketron Alpha dalam ancaman. Gak cukup untuk mempercayai Minion. Alter Ego Esports yang berusaha untuk menuju ke upper bracket. Performa Aura Fire yang telah lama tak hadir di playoff MPL Indonesia Season 8 jauh melebihi ekspektasi. Kemampuan mereka berhasil membuat Evo's Legends kewalahan hingga game kelima. Sayangnya, Evo's Legends yang memiliki mental juara bertahan dapat melawan sang naga dengan kemampuan mereka. Evo's Legends akhirnya dapat menutup permainan dengan skor 3-2. Sekali ini tersisa, kamu kilolah, jadi pasaran diri dan ini pasaran. Evo's Legends berhasil mengamankan kebapak selanjutnya. Arar Kiyoshi dan Alter Ego Esports kembali bertemu di playoff setelah terakhir bertemu di playoff pada Grand Final MPL Indonesia Season 6. Namun, hasilnya berbeda ditampilkan oleh Arar Kiyoshi dan Alter Ego Esports. Alter Ego Esports tak mampu memberikan perlawanan berarti melawan sang raja. Permainan akhirnya ditutup oleh Arar Kiyoshi dengan kemenangan sempurna 3-0. Berkat hasil tersebut, Arar Kiyoshi dapat bertahan di upper bracket sementara Alter Ego Esports harus turun ke lower bracket. Raja Langit dan Raja Hutan dipertemukan di hari kedua untuk membuktikan siapa yang terkuat. Diharapkan dapat bersaing dengan sengit, Onyx Esports justru dapat menaklukkan Evo's Legends dengan skor sempurna 3-0. Sang juara bertahan harus rela turun ke lower bracket, sementara Onyx Esports akan bertemu dengan Arar Kiyoshi di match berikutnya. Saingan sengit ditunjukkan oleh juara bertahan dan tanpa mahkota. Kedua tim terlihat saling senggol untuk memperebutkan tempat terakhir di tiga besar. Alter Ego Esports tampak tampil dengan lebih baik dibandingkan saat melawan Arar Kiyoshi. Namun Evo's Legends yang memiliki strategi lebih baik berhasil tampil lebih kuat. Dengan skor 2-3, Evo's Legends akhirnya berhasil melanjutkan perjalanannya ke final lower bracket. Sedangkan Alter Ego Esports harus tersingkir dari MPL Indonesia Season 8. Final upper bracket akhirnya mempertemukan dua raja pemuncak kelas semen regular season MPL Indonesia Season 8. Arar Kiyoshi sebagai juara tiga kali berhasil memperlihatkan kekuatan mental juaranya. Becomeback yang Sang Raja berikan di game pertama, sukses membentuk mental kuat mereka. Oniki Esports sempat mencuri satu kemenangan dari Arar Kiyoshi di game. Namun Sang Raja dapat membalaskan kekalahan mereka dan akhirnya menutup permainan dengan skor 1-3. Sang Raja menjadi tim Indonesia pertama yang mendapatkan tiket ke M3. Play belum membuka, sindikan cepat, dan bahkan Albert. Kibu yang tertahankan, penerisannya dikeluarkan. Sehingga beli apa pun terjadi, warna memperlihatkan dikeluar. Harus dilahkan mortalitasnya, tapi lihat base-nya. Para pemain dari Arar Kiyoshi tidak berlaku apa pun terjadi. Win of Langer di Popa mendapatkan para pemain Arar Kiyoshi komen menuju ke arah Grand Final. Memperebutkan tiket terakhir di Grand Final dan M3. Oniki Esports dan EVOS Legends sama-sama berusaha untuk mendapatkan kesempatan besar ini. Kedua tim bersaing dengan sangat sengit dan berbagai kemenangan didapatkan oleh masing-masing tim. Di game kelima, Onik Esports mendominasi dari awal permainan. Bukan tanpa perlawanan, EVOS Legends bahkan sempat memegang mid-game. Kembalinya mementum Onik membuat Sang Landak berhasil memenangkan game kelima tersebut. Onik Esports akhirnya berhasil mengamankan tiket ke Grand Final dan M3. Sementara EVOS Legends harus gugur di tiga besar. Mencoba untuk menahan dan bahkan memotong Minionnya. Tapi ini seperti dia akan menjadi maut untuk seorang Clover meninggalkan One sendirian aja. Apakah yang akan dilakukan sama One kali ini Minionnya sudah mulai masuk di area mid dan bahkan lihat Kiboy. Menahan pergerakan dari One kali ini. Masih ada Minion juga yang masuk dari first legion. Black suit dari seorang One. Makan ada Winter Traction mencoba untuk melintas. Tapi ternyata Onik Esports akhirnya menuju ke Bapak Grand Final. Pertarungan di MPL Indonesia Season 8 akhirnya telah memasuki akhir. The Royal Derby jadi akhir penentuan siapa yang jadi juara sesungguhnya. Raja Langit dan Raja dari segala Raja bersaing dengan sangat sengit dengan kemampuannya. Namun pada game ke-7, Onik Esports berhasil mendominasi dan mempercepat tempo permainan dengan cepat. Onik Esports akhirnya keluar sebagai juara MPL ID Season 8. Bahkan luar arusilah ini bencana. Oh my God. Empat player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sudah kamu lakukan? Oh my God. Lihat tidak boleh di gol. Onik Esports beranggala. Mendapatkan tahta saja. MPL Indonesia Season 8 telah berakhir. Onik Esports telah berhasil mendapatkan tahta keduanya. Semua tim harus berbenah untuk menghadapi musib untuk dapat meraih juara. Namun sebelum itu terjadi, Onik Esports dan Arar Kiosi mempunyai tugas penting demi kebanggaan Indonesia. Kedua tim ini harus menghadapi tantangan besar di ajang M3 World Championship. Dapatkah Arar Kiosi dan Onik Esports membawakan piala bagi Indonesia? Ikuti terus perkembangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.